Terima kasih. 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 terhadap bagaimana air itu. Jadi kalau tidak ada air pada suatu wilayah tentu akan berpengaruh terhadap bagaimana air itu apakah dia bagus atau tidak kualitas. Di samping itu, hutan itu juga sebenarnya sekarang banyak dimanfaatkan untuk healing forest, untuk kesehatan. Jadi di dalam pengolahan hutan, sekarang ada juga yang memanfaatkan hutan sebagai media pengobatan. Di samping itu juga hutan itu digunakan untuk ekonomi, bisa untuk jasa lingkungan dan bagaimana masyarakat di dalamnya dan sosial. Makanya di kehutanan itu ada perhutanan sosial. Di dalam bahan kajian kita nanti ini banyak melihat hutan dan perubahan iklim sebenarnya. Bagaimana hutan itu akan mempengaruhi iklim baik secara makro, baik secara mikro, maupun secara regional. Sehingga dari mata kuliah ini diharapkan nanti kalian bisa atau mampu memecahkan masalah atau meruskan berbagai alternatif pemecahan yang berhubungan tentunya dengan perubahan penggunaan lahan atau perubahan hutan. Dalam hubungannya dengan iklim yang berubah. Kemudian diharapkan juga kalian mampu mengembangkan dan menerapkan inovasi teknologi dalam pengusahaan hutan mulai dari perencanaan pengolahan hasil hutan serta pemanfaatan jasa lingkungan. Artinya dalam artian bahwa dengan mengetahui fungsi itu kalian bisa merencanakan bahwa suatu wilayah itu harusnya begini loh. Kemudian berikutnya dalam capaian yang mau diharapkan adalah kalian mampu menganalisis pengaruh hutan terhadap berbagai aspek lingkungan. Bagaimana pengaruhnya terhadap iklim, bagaimana pengaruhnya terhadap ketersediaan air atau kualitas air, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat di sekitarnya. Itu yang akan dibelajari nanti. Jadi ini adalah tim dosennya yang sudah saya jabarkan tadi. Di dalam kuliah ini, ini adalah matriksnya. Ada beberapa yang akan kita pelajari di dalam 16 kali pertemuan. Tentu pada pertemuan pertama ini, saya akan memberikan materi tentang pendahuluan kontrak perkuliahan dan garis-garis besar pembelajaran. Jadi hanya pertemuan pertama bagaimana sih atau apa yang dipelajari dalam kuliah ini. Kemudian nanti pada minggu kedua, kita akan mempelajari tentang pengenalan tentang peranan hutan di dunia. Bagaimana mengklasifikasi fungsi hutan itu di dunia. Sehingga kalian bisa mengikuti, oh ternyata klasifikasi fungsi hutan ini demikian. Kemudian di pertemuan ketiga dan ketujuh, kalian akan mempelajari tentang pengaruh hutan terhadap lingkungan global. Di pertemuan ketiga dan ketujuh ini, mungkin ada berupa tugas nantinya bagaimana, nanti kalian akan melihat bagaimana pengaruh hutan terhadap lingkungan global. Misalnya, dengan berkurangnya hutan di Kalimantan, bagaimana pengaruhnya terhadap iklim, dengan berkurangnya hutan di Indonesia, bagaimana pengaruhnya terhadap Asia dan sebagainya. Sehingga diharapkan setelah kalian telah selesai di kuliah ketujuh itu, kalian bisa merumuskan pengaruh hutan terhadap masing-masing segmen lingkungan. Kemudian, di pertemuan berikutnya, ke-8 sampai ke-11, kalian akan mempelajari tentang pengaruh hutan terhadap tanaman lain, hidrologi dan perubahan lingkungan. Sebagai contoh, misalnya hutan pinus tentu sifatnya atau pengaruhnya yang berbeda kalau dia di situ adalah hutan jati atau hutan heterogen. Itu yang kita lihat bagaimana sebenarnya kita merumuskan pengaruh hutan terhadap tanaman lain dan bagaimana hidrologi. Kemudian, nanti kalian mencoba mengaitkan antara hutan dengan tanaman lain dan hidrologi tersebut. Bagaimana memahami fenomena yang terjadi. Sehingga diharapkan kalian juga bisa memahami kaitan antara hutan dan perubahan. Kemudian, materi untuk minggu ke-12 dan ke-16. Diharapkan kalian bisa mempelajari nanti tentang pengaruh hutan terhadap tata air, terhadap iklim, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Jadi, ini yang diharapkan nanti. Kalian bisa merumuskan pengaruh hutan terhadap tata air, iklim, kesehatan, dan sosial ekonomi. Jadi, bagaimana apabila hutan itu tidak ada dan bagaimana apabila hutan itu ada. Jadi, di sebelah ini ada kriteria dan indikator. Nanti diharapkan, ini misalnya kita lihat pada pertahunan ke-11, diharapkan ketepatan perumusan pengaruh hutan terhadap hidrologi lainnya. Dan kerjanya ini adalah kerja berkelompok. Kenapa kita selalu melakukan kerja berkelompok di mata kuliah pilihan? Karena kita berharap bahwa di mata kuliah pilihan itu adalah sudah pada tahap-tahap akhir kalian akan selesai. Di mana pada tahap-tahap akhir kalian selesai itu, kalian sudah mempersiapkan rencana risetnya bagaimana. Kalau misalnya di lab pengolahan daerah aliran sungai, rata-rata risetnya itu dilakukan secara berkelompok. Jadi, misalnya kalian penelitian tentang hidrologi hutan, tentang intersepsi misalnya, itu kalian pasti akan ditemani oleh teman kalian. Jadi, kalian tidak hanya mengetahui tentang riset kalian tentang intersepsi, tapi kalian juga bisa memahami tentang riset teman kalian. Misalnya tentang longsor dan sebagainya. Kenapa di lab das kami selalu menggunakan berkelompok begitu? Supaya pada saat kalian keluar dari lab das, kalian bukan hanya memahami tentang hidrologi hutan, tapi kalian juga memahami tentang konservasi tanah dan air. Sehingga ilmu kalian akan lebih integrasi, lebih menyatu, lebih banyak, dan betul-betul tamat dari laboratorium pengolahan das yang menaungi minat konservasi tanah dan air dan hidrologi hutan. Oke, saya kira itu saja tentang materinya. Mungkin kita masuk ke paham berikutnya, yaitu ketok kelasnya siapa ya nantinya ini. Siapa yang bisa jadi ketok kelas? Bisa ditampilkan wajahnya semua. Siapa yang bisa jadi ketok kelas untuk ini? Siapa? Atau Alif bisa jadi ketok kelas? Iya, bisa Pak. Ya, jadi saya ketik saja ya namanya Alif Hairuddin ya? Eh, Muhammad Alif Hairuddin ya? Andi Alif Hairuddin, Pak. Hah? Andi? Andi Alif Hairuddin, Pak. Andi Alif Hairuddin. Andi Alif Hairuddin, nomor... Nomor NIM-nya? M0118? 81340, Pak. 81340. Nomor teleponnya berapa? 085? 085? 343? 343? 697? 697? 697? 203, Pak. 203, Pak. Wali kelasnya... Eh, wakil kata kelasnya siapa? Yang perempuan? Yang hubungi saya biasa? Indri, Pak. Indri? Oh iya, oke. Indri ada di sini, Pak? Oh, ada ya. Indri Ayu, ya. Indri Ayu. M0118. Berapa, Andi? 118? Berapa? 1359, ya. 1359. Nomor teleponnya berapa? 081. Ya, 081. 390. Berapa, 3? 390. Oh, 390, ya. 90, Pak. Oh iya. 390. 110. Berapa? 130. 130. 224. 224. Nomor Jawa, ya? Iya, Pak. Oh iya. Oke, oke. Jadi, ketua kelasnya adalah Andi Ali Hairuddin. nomor yang bisa dihubungi, yang ini nantinya, misalnya ada temannya yang komunikasi. Kemudian, wakil ketua kelasnya itu adalah Indri Ayu, dengan nomor HP ada di sini, 08-1390-13-0224. Jadi, tugas ketua kelas yang pertama adalah membuat grup WA-nya ya. Sudah ada grup WA-nya ya? Ya, grup untuk kuliah ini. Pengaruh hutan. Belum ada, Pak. Oh iya, dibuat aja nanti. Kemudian masukkan saya ya. Jadikan admin supaya saya bisa mengundang dosen yang lain. Oke. Kemudian, tugas berikutnya ketua kelas dan wakil ketua kelas adalah menghubungi dosennya nanti, seperti yang dilakukan oleh sebelumnya. Kemudian, nanti akan ada tugas kelompok. Jadi, ketua kelas nanti membagi kelompok aja ya. Mungkin bagi tiga kelompok nantinya, dengan jumlah yang ada. Kemudian, nanti akan ada tugas-tugas memfikskan apa temannya semua itu sudah mengumpulkan tugas nanti. Itu yang akan kita lihat. Oke. Ada pertanyaan mengenai kuliah kita hari ini? Ada? Silahkan ditanyakan dulu. Tidak ada? Bikin saya bisa bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk mata kuliah ini pakai aplikasi sekolah? Dia nanti juga tetap ada sekolah. Jadi, kita mungkin minggu depan absennya lewat sekolah nantinya. Tapi, kita tetap kuliah Zoom. Oke. Mungkin mudah-mudahan di akhir kuliah kita ini sudah bisa ketemu. Itu akan lebih bagus. Karena kalau ada praktekan, akan lebih bagus ya. nanti. Doakan saya supaya COVID cepat pergi ya. Sudah lewat buang si Pace itu? COVID kan sudah. Yang jadi masalah kalau Mas David datang. Oke. Ada lagi yang lain? Ada? Hayroden, jelas? Saya, Pak. Iya, Pak. Ya, silahkan Nandini. Itu jadwal kuliahnya tetap di hari Sabtu, Pak, atau bagaimana? Kembali ke waktunya. Di hari Selasa. Kemarin kebetulan tabrakan sama S2. Jadi, saya pindahkan. Jadi, tetap di Selasa ya. Selasa jam 15.30. Oke. 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 Ada pertanyaan yang lain? Ada? Karena sebenarnya Sabtu kemarin waktu hari Selasa juga ada beberapa kegiatan. Jadi, memang tidak bisa ya tabrakan dengan S2 waktunya. Jadi, tetap hari Selasa, S2-nya sudah bukan saya yang mengajar nantinya. Jadi, tidak tabrakan dengan saya sebagai pengajar utamanya. Oke. Ada lagi yang lain? Pertanyaannya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, apa absennya sudah diisi semua? Sudah ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sekira sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Minggu depan Insya Allah kita akan ketemu kembali dengan materi yang berbeda. Makasih. Terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Makasih, Pak. Tetap senyum ya. Supaya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.